Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo, selamat datang di channel ruang belajar. Menjadi kaya dimulai dari cara berpikir kita. Jika cara berpikir kita baik, kita punya potensi besar untuk bertumbuh menjadi orang kaya. Namun sebaliknya, jika cara berpikir kita buruk, maka gak usah berharap kita bisa bertumbuh dan menjadi kaya. Salah satu cara berpikir yang kurang baik, yang gak akan pernah membawa pada titik kekayaan yang ingin kamu capai adalah cara berpikir mediocre mind. Jika kamu mengikuti cara berpikir model ini, maka gak usah berharap untuk tumbuh menjadi kaya. Maksimal, kamu hanya ada di golongan menengah saja. Kalau gak, ya tetap terjebak pada lingkungan kemiskinan. Apa sih mediocre mind itu? Lantas apa ciri-cirinya? Dan kenapa mediocre mind itu gak akan pernah bisa membuat kita menjadi kaya? Simak terus video ini sampai selesai ya, karena secara ringkas semua jawabannya akan tersaji di video ini. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak sahabat ruang belajar untuk mensupport channel ini. Caranya mudah, silakan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, klik tombol like, silakan berkomentar dan bagikan video ini. Sahabat ruang belajar juga dapat bergabung untuk mengaktifkan langganan channel ruang belajar. Caranya mudah, silakan klik tombol gabung. Apa manfaat yang akan diterima? Sahabat ruang belajar bisa berdiskusi secara rutin dengan komunitas ruang belajar. Kita bisa berdiskusi dalam zoom meeting khusus untuk para member, setidaknya 2 kali dalam sebulan. Oke, yuk kita mulai saja pembahasannya. Apa sih mediocre mind itu? Medioker artinya rata-rata atau tengah. Gak baik, juga gak buruk. Medioker punya kecenderungan bisa turun menjadi buruk. Mereka juga punya kecenderungan bisa naik menjadi baik. Semua tergantung pada kita. Cara berpikir mediocre mind artinya cara berpikir yang dianut oleh kebanyakan orang. Cara berpikir rata-rata orang pada umumnya. Ketika semua orang berpikir A, maka orang-orang akan cenderung berpikir A. Ketika mereka berpikir B, maka semuanya juga akan seperti itu. Intinya adalah cara berpikir dengan mengikuti suara mayoritas. Dengan mengikuti apa yang sedang terjadi hari ini. Apa yang dikendalikan dan diatur oleh media mainstream, oleh orang-orang berkuasa, oleh para tokoh. Itulah orang-orang mediocre mind. Mereka cenderung menjadi follower. Cenderung menjadi pengikut. Cara berpikir mereka bukan benar-benar cara berpikir yang orsinil. Yang benar-benar dari dalam diri mereka. Tapi lebih mengagumkan tokoh. Orang-orang yang mereka idolakan. Atau tren. Atau apa yang sedang diikuti oleh kebanyakan orang. Cara berpikir media mainstream punya tiga ciri. Pertama adalah ikut suara mayoritas. Atau ikut mereka yang sedang berkuasa. Ketika semua orang atau sebagian besar orang sedang gandrung melakukan aktivitas tertentu. Maka Anda pun tergerak untuk mengikutinya. Anda merasa gak nyaman kalau gak ikut pada aktivitas tersebut. Ketika semua orang lagi asik bersepeda. Anda pun ikut-ikutan membeli sepeda. Anda pun ikut-ikutan dalam komunitas sepeda. Ketika trennya selesai, Anda pun selesai. Ketika semua orang lagi asik dan mengagumi keindahan bunga, keindahan hewan atau hal-hal yang lainnya yang lagi tren Anda pun ikut-ikutan. Apa yang ada di media sosial, apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di komunitas Anda menjadi rujukan utamanya. Suara mayoritas adalah penentunya. Kita berpikir dengan cara mereka. Ciri kedua dari media mainstream adalah konsep amati, tiru. Apapun yang terjadi kita amati dan kemudian kita tiru. Tanpa pernah berpikir apakah itu relevan atau tidak. Apakah itu sesuai untuk diri kita atau tidak. Buat mereka yang lumayan baik, kadang mereka menambahkan sedikit, yakni dengan memodifikasi. Gak cuma sekedar amati, tiru, kemudian mereka memodifikasi sedikit. Mereka yang mampu melakukan modifikasi ini biasanya sih akan lebih baik hidupnya. Daripada mereka yang sekedar hanya amati dan meniru. Ciri yang ketiga nih dari media mainstream adalah mereka gak kenal siapa diri mereka. Mereka gak tau potensi terbaiknya, mereka gak ngerti apa kekurangannya, mereka juga kadang gak ngerti apa tujuan hidupnya. Alhasil, mereka hidup seolah-olah hanya menjadi robot yang diatur dan dikendalikan oleh program tertentu. Bisa jadi, kalaupun mereka punya impian, itu bukan impian mereka. Tapi impian orang lain yang sedang ditanam di pikiran kita. Mungkin ada bertanya, kenapa mediocre man gak akan mengantarkan kita menjadi orang-orang kaya? Alasannya sederhana. Orang-orang kaya adalah orang-orang yang punya keberanian untuk berpikir berbeda. Coba deh kita ingat, Aqua. Aqua yang hari ini menjadi market leader pada bidang air dalam kemasan. Di awal kemunculannya, mereka benar-benar berbeda. Pada saat Aqua muncul, semua orang menertawakan. Dianggap ini satu inovasi yang gila. Tapi apa hasilnya hari ini, Aqua muncul menjadi para pemenangnya. Kemudian banyak orang-orang kaya yang lain. Ketika mereka sedang trend A, mereka justru gak mengikuti, tapi memanfaatkan peluang dari trend tersebut. Mereka berjualan apa yang sedang trend. Maka, pada titik inilah, orang-orang mediocre man sulit untuk menangkap peluang itu. Sulit untuk menemukan titik perbedaannya. Karena itu, mereka akan bekerja dengan cara yang umumnya dilakukan orang. Pada titik inilah, mereka sulit untuk bertumbuh menjadi yang terbaik atau menjadi kaya. Mereka hanya akan berhenti pada titik tengah saja. Contoh sederhana nih, petani. Ketika musim panen jagung dan harganya murah, maka yang biasanya mereka lakukan, mereka gak akan menanam jagung lagi. Ketika komunitasnya memutuskan untuk tanam sayur atau semangka, mereka pun akan ikut. Apa yang sedang terjadi, yang sedang trend, akan diikuti tanpa pernah berpikir. Sementara orang-orang yang mungkin berpikir berbeda, maka mereka akan benar-benar mengambil keputusan sendiri. Ketika musim jagung dan harganya murah, biasanya petani akan meninggalkan tanaman jagung. Maka pada titik itu, mereka sengaja menanam. Dengan harapan, pada saatnya nanti panen, harganya akan baik. Atau musim cabai. Ketika harganya murah, maka semua petani cabai akan meninggalkannya. Dan disitulah sebenarnya peluangnya. Kemampuan menangkap peluang ini akan sangat sulit dimiliki oleh orang-orang media bermain. Oleh karena itu, mereka hanya terjebak pada golongan menengah saja. Bahkan lebih parah lagi, mereka tetap berkutar dalam kemiskinan. Orang-orang kaya adalah orang-orang yang berani mengambil keputusan. Yang berani berbeda. Yang berani mengambil peluang. Kebanyakan dari orang yang gak berani mengambil peluang adalah bukan karena mereka takut gagal, tapi karena mereka takut berbeda. Karena mereka takut dianggap aneh oleh lingkungannya. Jika kita masih selalu menjadi follower, masih selalu mengikuti apa yang sedang trend, maka cobalah evaluasi. Ubah perilaku ini, ubah model berpikir ini. Selalu membangun bagaimana berpikir anti-tesa, bagaimana berpikir berbeda, bagaimana berpikir yang berkebalikan. Pahami apa yang sedang trend, kira-kira trend itu akan berakhir di mana. Kemudian coba temukan peluang dari trend itu. Pahami perilaku orang-orang di sekitar kita. Ketika semua melakukan A, apakah Anda berani melakukan B? Ketika semua berjualan A, apakah Anda berani berjualan B? Ya memang ini berat, karena pertaruhannya besar. Ketika Anda tampil beda, Anda punya dua peluang, berhasil atau gagal. Tapi ketika Anda selalu menjadi pengikut, maka potensi untuk berhasilnya jauh lebih kecil. Itulah konsep mediocre mind. Sebuah cara berpikir yang gak akan membuat kita tumbuh menjadi kaya. Jika Anda benar-benar ingin kaya, mau gak mau, Anda harus berani meninggalkan ini semua. Belajarlah untuk berpikir berbeda. Belajarlah untuk berpikir yang berlawanan. Dan belajarlah untuk selalu menangkap peluang di balik sebuah trend. Di balik sebuah suara mayoritas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.